Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh telah mengumumkan peserta lulus CPNS Sungai Penuh tahun 2018. Dari 213 peserta yang mengikuti seleksi kompetensi bidang, 102 peserta dinyatakan lulus CPNS. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh menyatakan telah menerima sejumlah nama peserta lulus CPNS dari BKNRI. Pengumuman kelulusan CPNS tahun 2018 dapat dilihat melalui website BKPSDM Kota Sungai Penuh atau datang langsung ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh. Peserta yang dinyatakan lulus telah sesuai dengan formasi yang diajukan oleh pemerintah Kota Sungai Penuh. BKPSDM Kota Sungai Penuh telah melakukan berbagai tahapan pelaksanaan tes CPNS, mulai dari ujian SKD hingga SKB, dan nilai keduanya diintegrasi alhasil nilai tertinggi dinyatakan lulus. BKPSDM Kota Sungai Penuh telah diamanakan oleh pemerintah Kota Sungai Penuh tersebut tentang permasalahan CPNS ini, bahwa tahapan kemudian mulai SKD itu sudah selesai itu, lalu dilanjutkan dengan SKB. Itu kan hanya dua tahapan yang kita lalu diperlukan kota-kota yang benar, nah selesai itu nilainya diintegrasikan di BKNRI. BKNRI nantinya kita juga datang kembali untuk melakukan rekonsilasi data, mencusturkan data, dan mungkin melihat menetanggi juga berat acara tentang data-data yang masuk, apakah memang sudah pas. Dan memang hampir semua data yang masuk itu, yang berikut itu kita melakukan rekonsilasi di BKN Jakarta, tidak ada yang melihat, artinya memang sesuai dengan sistem yang dibangun oleh pemerintah ini, terutama oleh BKN. Untuk diketahui dari jumlah formasi yang diajukan hanya kuota honorer K2 yang tidak terpenuhi, yakni dari delapan formasi yang tersedia hanya lima orang yang mendaftar dan dua orang dinyatakan lulus. Fendry Cek TV melaporkan.